Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami di channel sajadah Kiai kali ini kami akan membahas tujuh pondok pesantren terbaik di kota Cilegon yang menjadi pilihan kota Cilegon merupakan sebuah kota di ujung barat Pulau Jawa yang berada di wilayah Provinsi Banten terkenal sebagai kota industri ternyata di daerah Cilegon banyak terdapat pondok pesantren yang bisa dijadikan referensi tempat nyantri oleh karena alasan itulah maka berikut daftar nama pondok pesantren di Banten khususnya yang ada di wilayah administratif kota Cilegon meski banyak lembaga pendidikan Bonafit di wilayah Cilegon ternyata tak menyurutkan perkembangan pondok pesantren di Cilegon beragam jenis pesantren bisa Anda sesuaikan dengan biaya pendidikan dan fasilitas yang ada di pesantren baik yang berbasis modern ataupun salafiah dengan adanya informasi tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk mencari tempat nyantri di Cilegon dengan mengetahui informasi mengenai daftar nama pondok pesantren di kota Cilegon bisa menjadi rujukan Anda informasi mengenai alamat sistem pendidikan dan kegiatan santri bisa menjadi pertimbangan yang akan menentukan biaya pendidikan selama nyantri di Cilegon pondok pesantren alfat kota Cilegon pondok pesantren alfat terletak di jalan Sunan Ampel warna Sari Citangkil Cilegon pesantren ini telah berdiri sejak tahun 2002 yang berawal dari pengajian rutin masyarakat sekitar seiring berjalannya waktu banyak jamaah dari wilayah Cilegon hingga luar Cilegon sehingga terbentuklah pondok pesantren alfat tidak hanya menuntut ilmu agama di pesantren ini menerapkan pula sistem pendidikan formal mulai dari ems dan SMA Islam selain banyak santri yang mukim di pesantren ini ada pula santri laju yang mengikuti kajian rutin dari pesantren alfat pondok pesantren al-inayah kota Cilegon pondok pesantren al-inayah merupakan salah satu pondok pesantren tertua di kota Cilegon yang telah berdiri pada tanggal 2 Maret tahun 1935 berlokasi di Karangasen Cibeber kota Cilegon pesantren al-inayah memberikan kesempatan santri untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu jengjang pendidikan ems dan ma selain itu pesantren ini juga mengembangkan pengabdian masyarakat melalui majelis talim al-inayah dan beberapa lembaga pendidikan yang bisa diakses masyarakat umum seperti TKIT dan TPA al-inayah Hai pondok pesantren modern al-hashimiya kota Cilegon pondok pesantren al-hashimiya merupakan pondok pesantren modern yang terletak di Tegal Ratu Ciwandan kota Cilegon berdiri sejak tahun 1925 pesantren ini tidak hanya mengkaji kitab-kitab salafia saja tetapi juga mengedepankan pendidikan formal ada dua program pendidikan yang bisa ditempuh para santri yaitu program kelas biasa yang diperuntukkan bagi lulusan SDMI dengan pendidikan selama enam tahun dan yang kedua adalah program kelas intensif yang diperuntukkan bagi lulusan dan EMS SMP dengan program pendidikan selama empat tahun selain adanya program pendidikan di atas ada juga kurikulum kokulikuler yang meliputi hafalan Jusama penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari dan pendidikan kepemimpinan pondok pesantren Darul Isla kota Cilegon pondok pesantren Darul Isla terletak di Semendaran Panggung Rawi Jombang Kota Cilegon pesantren ini mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan selain itu pesantren juga membentuk karakter santri agar siap terjun ke masyarakat melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari fasilitas yang ada di pesantren ini juga cukup lengkap meliputi gedung utama sebagai tempat belajar santri serta asrama santri putra dan putri selain itu adanya laboratorium perpustakaan masjid sarana olahraga kooperasi dan poliklinik bisa membuat nyaman santri yang bermukim di pesantren ini pondok pesantren Ibnu Syam kota Cilegon pondok pesantren Ibnu Syam merupakan pondok pesantren Tafis yang baru berdiri pada tahun 2018 terletak di Jalan Tegal Padang dalam nomor 93 kota bumi Purwakarta Cilegon pesantren ini diperuntukkan bagi lulusan SMA yang ingin fokus untuk menghafal Al-Quran terdapat program unggulan menghafal Al-Quran selama 1,5 tahun dan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari selain itu terdapat kegiatan ekstra kulikuler seperti latihan pidato bekam dan hadro pondok pesantren Tafis as Zikra kota Cilegon daftar informasi lainnya yang berhubungan dengan ponpes terbaik di kota Cilegon ialah pesantren Tafis as Zikra yang beralamatkan di jalan Darmakusuma Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Bantai pondok pesantren Darul Isila kota Cilegon alamat pondok pesantren terbaik di kota Cilegon lainnya ialah ponpes Darul Isila dengan referensi lengkap bagi yang ingin berkunjung di panggung rawi kecamatan Jombang Kota Cilegon tentu saja informasi terkait biayanya bisa langsung menghubungi pihak yang bersangkutan dengan mengetahui informasi mengenai daftar nama pondok pesantren di kota Cilegon dapat menjadi pertimbangan Anda untuk memilih pesantren di Cilegon dengan adanya informasi di atas dapat menjadi pilihan tempat nyantri yang nyaman untuk anak saudara atau adik Anda Terima kasih telah menonton video kami jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh